Halo, ketemu lagi di Cook & Share with Diyadidi. Kali ini saya akan memasak hidangan spesial untuk sajian Hari Raya Idul Atma. Bagi kita kali ini adalah nasi kebuli sapi ala kombat. Nah, yang spesial hari ini untuk nasinya saya memakai campuran kombat beras sehat kaya serat. Yuk kita mulai masak. Terima kasih telah menonton. Kali ini saya akan memasak nasi kebuli versi praktis menggunakan live cooker. Nah, untuk bahan-bahannya selain beras dan kombat, kita ada 500 gram daging yang sudah saya presto sebentar sekitar 10 menit untuk menggunakan dagingnya. Kemudian untuk bumbu-bumbu saya ada 12 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian ada 1 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh cintang, setengah sendok teh merica putiran yang sudah saya subscribe. Kemudian untuk bumbu-bumbu rempah yang wajib untuk nasi kebuli ada peka, bunga lawang, ada kapulaga, ada kayu manis, ada cengki, dan juga saya gunakan sedikit garam. Oke, selanjutnya kita memakai kaldu sapi, nanti kaldu sapi ini sudah saya buat sebelumnya untuk mematangkan daging dan juga sebuah roh nanti untuk menanak nasinya. Oke, sekarang kita menunis bumbu yang sudah saya haluskan terlebih dahulu, kita tunis semuanya. Oke, bumbunya sudah matang, melihat sudah kecepatan. Nah, sebelum kita masukkan daging, kita sisiskan dahulu sedikit bumbu untuk menanak nasinya. Jadi, saya akan ambil bumbu yang sudah ditumis ini, seperti gabaknya, untuk membumbuin nasinya. Selanjutnya, kita masukkan dagingnya. Untuk daging yang dipakai, bisa sesuai selera. Nah, saya sisakan ini, sum-sum, nanti untuk dicampur dengan nasi, agar aromanya lebih harum nasi kebulinya. Untuk dagingnya, karena untuk lauk, kita masukkan semua. Lalu kita masukkan air kaldu. Kaldu sapi yang sudah saya buat sebelumnya. Separa saja, sekedar untuk mematangkan dagingnya. Nanti kita masak hingga mengentau. Kita tinggal menambahkan sedikit gula untuk penyedaknya. Dan kita rungkep hingga bumbu-bumbu meresap sempurna dan kuah habis. Nah, sambil bumbu ini matang, sekarang kita akan memasak nasinya dahulu. Saya akan tunjukkan bahan yang membuat nasi kebuli yang enak, ala kongga. Nah, bahan-bahan yang kita pilihkan. Bahan dua kal. Nanti kita tuangkan terlebih dahulu ke dalam light cooker. Satu sasat kombat, kita tuangkan ke dalam beratnya. Oke, selanjutnya kita masukkan bumbu-bumbu rempah yang sudah kita siapkan tadi. Nah, selanjutnya bumbu halus yang sudah ditumis, kita masukkan. Selanjutnya, tinggal kita tuangkan air kaldu sapinya. Secukupnya terlebih dahulu agar masih kebuli ini teksturnya padat, bukan lembek ya. Oke, sudah matang daging untuknya. Jadi seperti ini sudah bisa disadikan bersama nasi jika suka versi basah berserimut bumbu. Namun jika suka kering, bisa digorek sebentar saja. Kedalam minyak panas, nanti hasilnya lebih kekeluatan. Nah, sekarang kita angkat dulu dagingnya. Oke, sekarang kita akan membuat acar kuningnya. Jadi biasanya kalau nasi kebuli biasa disajikan dengan acar yang mentah biasa, kali ini akan saya sajikan lebih spesial dengan acar kuning, acar yang mata. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan, aneka sayuran. Ini ada wortel, terus kita 2 wortel. Kemudian ketimun satu buah yang besar, diiris kore api agak besar. Kemudian ada 8 butir bawang merah yang ukuran kecil. Lalu cabai rawit alam merah sesuai selera, kita suka pedas. Nah, nanti untuk bumbu-bumbunya, saya sudah haluskan 2 siung bawang putih, kemudian 4 butir bawang merah, 2 butir kemur miri, dan 2 cm kunyit. Nah, nanti untuk perasa asamnya, kita memakai cukang. Lalu untuk bumbu-bumbunya, kita ada garam, gula, merica, dan serai untuk aroma wangi tempatnya. Oke, kita mulai masak, acar kuningnya yuk. Sekarang kita tumis dulu, terlebih dahulu bumbu-bumbunya. Kita tuang semua, seperti ini. Lalu kita aduk hingga nampak. Oke, bumbu-bumbunya sudah matang. Sekarang kita tuang sisa air kalbi tadi, sayang juga tidak digunakan. Seperti ini. Lalu kita masukkan semua bumbunya. Serai, kemudian daun salam, 1 lembar. Kemudian bisa memakai garam. Nanti boleh ditambah, jika kurang. Bisa pakai 1 sender teh gula dulu, 1,5 sender teh garam, merica 1,5 sender teh. Selanjutnya, cukak. Jika jangan terlalu banyak dulu, nanti kita cicipin. Kita tuang 2 sender teh dulu. Kemudian kita aduk rata. Kita masukkan semua sayuran yang sudah dipotong-potong. Tinggal kita masak dan didihkan sampai kuat sedikit menghentap. Oke, sudah matang acar kuningnya. Jadi, warna-warna yang dari kuning terang sudah berubah warna menjadi agak gelap. Nah, ini tandanya bumbu-bumbu sudah meresap ke dalam sayurannya. Oke, selanjutnya. Saya sudah siapkan nasi kebuli kongbabnya, serta daging yang tadi sudah saya ungkap. Sudah ada sambal juga sebagai pelengkapnya. Sekarang, tinggal kita tambahkan hancarnya. Kita taruh secukupnya hancarnya di sini. Jika suka pedas, kita tambahkan cabainya. Bisa semuanya. Ini juga sangat enak sekali. Oke, sudah matang? Nasi kebuli spesial kita. Nasi kebuli alat gombak. Nasinya lebih spesial karena kita memakai gombak. Beras sehat, kaya serat. Selamat mencoba! Sampai jumpa! Selamat mencoba! Terima kasih.